Bismillah, eh ketemu lagi Zaman sekarang ini bisa dibilang penampilan ya adalah segalanya Dan tentunya banyak cara kalau mau keliatan keren Gak melulu harus pakai baju atau sepatu yang bagus Tapi bisa juga pakai gadget nyentrik Kayak smartwatch, TWS atau bahkan headphone Nah, bicara soal headphone yang nyentrik, modis dan juga gahul Ada dua nama yang bisa kami rekomendasikan Ada Beats Studio 3 Wireless dan Razer Opus X Wireless Dua-duanya ini dijamin ngejreng buat diajak majeng Oke, kita mulai dari Beats Studio 3 Wireless dulu ya Sebenarnya ini bukan barang baru karena udah rilis kalau gak salah dari 2017 lalu Ya, udah lama banget memang Tapi masih sangat relevan karena sampai sekarang masih terus dijual Dan juga memang belum ada versi panerusnya Secara looksnya, bentukannya ini memang sangat mirip dan familiar Seperti headphone-headphone Beats yang pernah dirilis sebelumnya Bikin kita kelihatan agak-agak mirip DJ kali ya FYI headphone Beats ini juga sering banget dipakai sama rapper dan tentunya pemain NBA buat menunjang fashion mereka Fitting di kupingnya ini terasa enak dan nyaman banget ya Bahkan buat kuping gua yang termasuk caplang Ini ada engselnya juga yang bisa ditarik dan ditepuk Jadi fleksibel buat macam-macam size kepala Dan gampang juga buat disimpen Bisa dilipat lalu dimasukin ke dalam posenya Lapisan busa dan leather di area neckband dan juga earcupnya ini juga tebal banget Jaminan memberikan feel yang empuk dan comfy buat pemakaian durasi lama Ya mungkin sekitar 1-2 jam ya misalnya dipakai buat nonton film Cara pakai Beats Studio 3 wireless ini bisa dengan koneksi bluetooth ya tentunya Atau bisa juga pakai kabel kalau kalian butuh latensi tanpa delay sama sekali Kami biasa pakai secara wireless untuk kebutuhan nonton ataupun dengerin musik di smartphone Dan juga pakai kabel ketika kami pakai untuk editing video di laptop Nah karena ini adalah headphone yang sudah dirilis lebih dari 3 tahun dan belum ada versi terbarunya Jadi cara mengoperasikannya pun masih konvensional dengan tombol fisik Tidak mendukung gesture ataupun tidak ada tombol kapasitif juga Ada indikator LED untuk penanda baterai Nah ketika kita melakukan double tap pada tombol powernya Fitur noise cancellingnya akan aktif Rasa-rasanya kami yakin dan berani bilang Kalau 90% pembeli Beats Studio 3 wireless ini akan puas dengan kualitas suaranya Karena headphone ini memang sangat bertenaga dengan mengandalkan chip dari Apple yaitu W1 Kalau terbiasa menggunakan headphone buatan Beats, kali ini kita akan merasakan sedikit penurunan level bass Treble-nya sekarang lebih crispy dan mid-nya sangat balance Penyesuaian ini karena Beats Studio 3 wireless bukan hanya untuk penyuka musik elektronik EDM dengan bass yang jedak-jeduk Tapi juga untuk multimedia seperti menonton film Jadi disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya Hasilnya memang terbukti Headphone ini sama nyamannya baik untuk musik maupun film Jika film yang kita tonton mendukung surround sound Nah separasi suaranya ini sangat-sangat baik Suara yang keluar seperti ada di sekitar kepala kita Mengelilingi kepala Ada di atas, ada di samping, ada juga di belakang kepala kita Fitur active noise cancellingnya sanggup merdam suara bising ataupun noise Tapi tidak sampai membuat kuping budak Sebaliknya ketika kondisi sepi dan active noise cancellingnya aktif Masih sedikit terdengar suara desisan gelombang noise cancellingnya Artinya fitur AMC yang dimilikinya sudah sangat efektif Tapi masih belum sebaik yang ada di headphone premium lain Seperti Bose QuietComfort 35 misalnya Tapi bagaimanapun juga Beats Studio 3 wireless ini masih menjadi pilihan terbaik Untuk yang mencari headphone over ear dengan fitur active noise cancelling Di harga 5 jutaan Loh kok harganya mahal banget Nah perlu diingat karena yang dijual dari headphone Beats Bukan hanya kualitas suara tapi juga build quality yang sangat baik Desain yang modis dan tentunya gengsi yang membuat harganya jadi jauh lebih tinggi dari pesaingnya Dan yang paling kami suka adalah ketahanan baterainya Sudah support fast charging Ngecas 10 menit bisa pakai 3 jam Kalau ngecas full charge sekitar 2 jam Nah bisa pakai antara 22 sampai 3 jam tergantung Kita aktifin noise cancelling atau tidak By the way untuk link pembelian seperti biasa akan kami taruh di deskripsi Atau kalian bisa langsung search aja Lapaknya New Rumah Apple di Tokopedia Next yang juga tidak kalah ngejreng buat diajak mejeng Adalah Razer Opus X Wireless Green Edition Headphone ini Harganya jauh lebih terjangkau Yaitu di bawah 2 juta Desainnya masih mirip Menganut aliran over ear Dengan adjustable stem Alias tangkai yang bisa Diatur untuk berbagai ukuran kepala Namun perbedaan paling mendasarnya Dibanding Beat Studio 3 Yang wireless adalah Headphone ini tidak bisa dilipat Dan juga tidak mendukung Koneksi kabel sama sekali Jadi hanya bisa digunakan secara wireless Dan juga agak menyulitkan Ketika di bawah pepergian Karena ukurannya yang relatif besar Dan juga tidak bisa dilipat Pouch atau casing juga tidak diberikan Dalam paket penjualannya Selain itu Sangat disayangkan Opus X Wireless ini juga belum mendukung Konsol terbaru saat ini Tidak bisa dipakai untuk PS5, Xbox Series X, Xbox Series S Ataupun Nintendo Switch Tapi kalau soal kenyamanan Sama juaranya seperti Beat Studio 3 Wireless Lapisan padding dan juga leather Pada earcup dan neckbat Sangat tebal dan lembut Nyaman di kulit termasuk Untuk yang kupingnya besar Laser Opus X Wireless juga Masih menggunakan tombol fisik Dengan satu tombol multifungsi Nah tombol ini bisa untuk play atau pause musik Bisa juga buat terima atau tutup telepon Nah jika ditekan selama 5 detik Ini akan mengaktifkan mode gaming Nah inilah spesialisasi yang jadi pembeda Antara Razer Opus X dan headset lain Secara dibuat oleh Razer artinya Didesain untuk kebutuhan utama bermain game Nah sementara jika menekan tombol power Tanpa ditahan akan mengaktifkan fitur Active Noise Cancellingnya Sesuai peruntukannya Headphone ini sangat bisa diandalkan Untuk bermain game Dengan mode gaming aktif Hampir tidak ada delay Untuk sebuah perangkat audio wireless Suaranya sangat jernih dan detail Bisa menghasilkan suara minor Seperti kokangan senjata Atau langkah kaki Dengan sangat detail dan baik Di luar kebutuhan gaming Razer Opus X Wireless juga punya Preset menarik Seperti enhanced bass Untuk mendengarkan musik Namun kualitasnya tentu tidak sebaik Beat Studio 3 Wireless Karena memang bukan diprioritaskan untuk itu Nah headphone ini juga Sudah dilengkapi 4 buah mikrofon 2 mikrofon untuk Active Noise Cancelling Dan 2 lagi untuk voice chat Ketika Active Noise Cancellingnya aktif Bahkan kami tidak bisa mendengar Suara kami sendiri dengan terlalu jelas Jadi ya agak-agak samar-samar ya suaranya Artinya fitur ANC-nya ini bekerja dengan efektif Nah untuk sebuah headphone gaming wireless Baterai dari Opus X ini bisa dibilang sangat superior Dengan ANC menyala Baterainya bisa survive 2 hari full Alias 48 jam Ini sangat-sangat luar biasa Untuk menubusnya Siapkan dana sekitar 1,7 juta Cukup terjangka untuk sebuah headphone Berkualitas seperti ini So, jadi Kalau disuruh pilih Kalian bakal lebih pilih yang mana nih Terima kasih